Nah, disini bisa dilihat saya berhasil mengklaim voucher peluang dengan saldo dana. Total disini hanya 0 rupiah, dan masih banyak voucher lainnya, dan bervariasi juga. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mendapatkan dan menggunakan voucher diskon di dana. Oke, sebelumnya kamu harus pahami dulu yang namanya voucher itu apa. Simpelnya, voucher merupakan promo yang digunakan untuk mendapatkan potongan harga di berbagai transaksi, dalam kasus ini menggunakan dana. Jadi, jangan artikan voucher ini akan bebas biaya atau gratis sewaktu top up dengan dana. Disini ada voucher untuk aplikasi investasi peluang, aplikasi jual beli emas Indogold, dan banyak aplikasi atau platform lainnya. Sehubungan saya sudah menggunakan voucher di dana untuk peluang, kurang lebihnya sama untuk aplikasi yang lain. Yang penting, pahami bagian syarat dan ketentuannya. Baiklah, gak perlu basa-basi lagi berikut tutorialnya. Oke, untuk pertama, silakan dibuka dulu aplikasi dana. Sekilas info, buat yang ingin memiliki akun dana atau ada masalah terkait aplikasi dana, silakan dicek link video di deskripsi. Mungkin di sana ada jawabannya. Lalu, setelah berada di beranda aplikasi dana, pilih menu dana deals. Nah, di sana ada banyak voucher atau promo yang akan kamu dapatkan jika kamu top up dengan dana di merchant yang tersedia. Langsung saja di sini saya pilih voucher peluang. Untuk bagian instruksi dan syarat dan ketentuan akan kita lakukan setelah membeli voucher, namun silakan dibaca dulu sebelumnya. Oke, di sini saya langsung coba beli vouchernya. Lalu, pilih bayar Rp48.000. Lalu, masukkan pin dana. Dan berhasil. Lalu, bisa cek detail dulu atau langsung tutup untuk kembali. Nah, karena sekarang sudah mempunyai voucher peluang, maka kita sekarang tinggal top up, serta ikuti dan pahami syarat dan ketentuannya. Penting dipahami, voucher Rp50.000 sudah kita beli seharga Rp48.000. Dan voucher ini hanya berlaku satu kali untuk satu device dan satu user ID. Jika dalam 30 hari setelah voucher dibeli, tapi tidak digunakan, maka voucher tersebut akan hangus. Dan untuk poin lainnya, saya rasa bisa kamu pahami, jadi silakan dibaca saja. Namun, jika tidak, silakan berkomentar saja. Lalu, tahap selanjutnya, langsung saja kita top up di aplikasi peluang dengan dana. Oke, buka aplikasi peluang. Lalu, pilih menu saldo untuk top up. Lalu, pilih yang bawah. Isi saldo menggunakan voucher dan e-wallet. Lalu, pilih dana sebagai metode top up. Lalu, masukkan jumlah top up. Di sini, sesuai voucher saja, iaitu Rp52.000. Lalu, pilih lanjutkan. Lalu, masukkan nomor HP di dana. Lalu, pilih lanjutkan. Lalu, masukkan pin dana dan OTP yang dikirim via SMS. Dan voucher berhasil digunakan. Lalu, pilih bayar. Lalu, masukkan pin dana lagi. Dan pembayaran berhasil. Dan untuk saldo dananya berhasil masuk. Lalu, sekarang akan kita cek saldo dana di dompet atau di wallet dana. Nah, untuk saldo dananya masih aman. Dan, di riwayat transaksinya pun berhasil. Oke, langsung saja manfaatkan selagi ada kesempatan. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.